Wali Kota Pasha menghadiri peresmian rumah restoratif justice di Kelurahan Beliung, Kota Jambi. Dalam hal ini, Wali Kota Pasha menuturkan bahwa pemerintah Kota Jambi siap mendukung dan memfasilitasi dalam upaya-upaya menegakkan keadilan di masyarakat. Dan pemerintah Kota Jambi berkomitmen, di setiap kampung bantar akan didirikan rumah restoratif justice. Senin 28 Maret 2022, Wali Kota Jambi menghadiri peresmian rumah restoratif justice di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Rumah justice tersebut diresmikan oleh Kajati Jambi, Satta Subrata. Dalam peresmian rumah restoratif justice di Kelurahan Beliung ini, hadir juga Kajari Jambi, Ketua Pengadilan Jambi, Dandip 0415, Perwakilan Polresta Jambi. Tokoh lembaga adat Melayu dan tokoh masyarakat setempat, serta warga Kelurahan Beliung. Pemotongan pita peresmian dilakukan oleh Kajari Jambi yang disaksikan oleh Wali Kota Jambi Syarifasa dan stakeholder lainnya. Kemudian dilanjutkan penandatanganan komitmen stakeholder yang dilaksanakan oleh Wali Kota Jambi, Kajati Jambi, Kajari Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Dandip 0415, Polresta Jambi dan Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan, pemerintah Kota Jambi, khususnya warga Kota Jambi, sangat menyambut baik rumah restoratif justice tersebut. Adanya rumah restoratif justice dinilai dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, sehingga tidak perlu lagi kerana hukum pengadilan. Dini juga mengatakan pemerintah Kota Jambi siap mendukung dan memfasilitasi dalam upaya-upaya menegakkan keadilan di masyarakat. Nah kami pemerintah Kota Jambi, khususnya warga Kota Jambi, sangat menyambut baik dengan program restoratif justice ini. Karena apa? Karena ada hal-hal yang mungkin tidak perlu sampai ke pengadilan, tapi bisa dilakukan di tingkat masyarakat melalui lembaga adat nanti depan nantinya. Dan kami pemerintah Kota Jambi siap memfasilitasi untuk melakukan, melaksanakan misalnya penguatan restoratif justice di tingkat kota dengan seminar dan lain sebagainya. Satu syarat untuk tampung bantar kencana adalah harus menyiapkan rumah restoratif justice nanti.